Dendem sejagat jilid 37. Rupanya menjelang saat kematian tadi, si Hunsia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan sebuah pukulan maha dasyat yang langsung menghantar M bahu kiriku si Hong, sebaliknya dia sendiri termakan bacokan hutian sengkia M sehingga tubuhnya terpapas menjadi tiga bagian. Kepalanya menggelinding ke ujung lapangan, tubuhnya jatuh ke bawah sementara bagian pinggang mencelat ke bawah mencelat sejauh beberapa kaki dari situ. Darah segar mi mancar mi mbasai seluruh permukaan rumput, tiga bagian potongan badan itu masih kelihatan bergetar-getar. Menyaksikan pemandangan seperti ini orang akan merasa mua saking ngerinya. Tian Leng taem cu si kakek berlengan iblis kong ye usian serta tei e hun tam cu si penginjak salju tanpa bekas taem hun kahi yang menyaksikan ku si hong menderita luka parah serintak mi bentak keras, kemudian bersama-sama menerka em ke arah ku si hong dengan ganasnya. Tibok sin kia em cu pok juga tidak ketinggalan, pedang kayu besinya segera diputar mi bentuk selapis cahaya hitam yang secepat sambaran kilat menusuk ke punggung ku si hong. Menghadapi ancaman yang bertubi-tubi ini secara aneh tubuh ku si hong menggegos ke samping, begitu lolos dari ancaman pedang cu pok, telapak tangan kirinya diputar menciptakan selapis hawa serangan yang kuat dan membendung datangnya serangan gabungan dari kedua orang taem cu tersebut. Sekulum senyuman menyeringai yang sinis dan penuh rasa bangga segera menghiasi wajah cupok, diiringi bentakan nyaring pedang kayu besinya secepat kilat menerobos masuk mi lalui sebuah sudut yang sangat aneh sambil melancarkan selapis cahaya berwarna ke hitam hitam men. Persis bagian tengah dari cahaya tersebut, pedang tibok ya em langsung menyergap jalan darah sin kin hiat di tubuh ku si hong. Jurus serangan ini datangnya sangat tiba-tiba, gerakannya pun aneh sekali, ditambah lagi jarak antara kedua belah pihak begitu dekat, dalam waktu singkat ku si hong sudah terancam di ujung pedang tibok ya em tersebut. Ku si hong benar-benar amat terkesiap, mendadak dia mengeluarkan ilmu gerakan tubuh mi kha i biyao tiong sin hoat, badannya berputar dengan enteng lalu berkelebat ke samping. Sekalipun begitu, gerakan serangan dari cupok dengan pedang tibok ya emnya begitu cepat bagaikan sambaran kilat. Sereet dengusan tajam bergemami menuhi seluruh hangkasa, tau-tau pakaian bagian bahu kiri ku si hong sudah tersambar robek, darah kental segera menyembur keluar bagaikan pancuran. Si kakek berlengan iblis Kong Yeu siang dan si penginjaka salju tanpa bekas tamhun kha i tidak ambil dia em, secara cepat dan ganas mereka berdua melancarkan terkemen lagi. Ku si hong mendengus dingin, pedangnya diputar dengan cepat sambil melepaskan bacokan maut. Cahaya tajam yang menyilaukan matu segera membelah angkasa dan menguasai seluruh jagat. Hawa pedang yang menyeramkan diiringi suara desingan tajam mendengung minyek ke kantalinga. Cahaya pedang yang amat dasyat itu dengan cepat dan aneh menim bacok ke tubuh dua orang TAMCU tersebut. Jurus serangan ini selain dilancarkan secara aneh, juga mencapai kecepatan yang mengerikan. Si penginjak salju tanpa bekas dan kakek berlengan iblis merasa terperanjat sekali, gerakan tubuh Mieka yang melakukan tubrukan segera ditahan di tengah jalan dan berputar ke samping kiri dan kanan. Hawa nafsu Mie bunuh telah menyelimuti seluruh wajah Ku Sihong, dia tertawa seram, tubuhnya bagaikan sukma gentayangan, tahu-tahu sudah menyelingap ke tengah-tengah musuhnya yang sedang bergelit ke kiri dan kanan itu, kemudian sambil Mie lakukan suatu gerakan berputar yang sangat aneh pedang. Houtian sengkiamnya ikut berputar pulang mim bentak selatu lingkaran. Cahaya pedang kembali berkelebat, jeritan ngeri yang menyayat hati pun bergemami mecahkan keheningan, semburan darah segar seperti pancuran air memancar keluar dan menyebur kemana-mana. Tiga macam kejadian yang berbeda ternyata berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Tubuh si penginjak salju tanpa bekas taem hun kahi dan kakek berlengan iblis kong ye usia yang terpapas kutung sebatas pinggang, darah kental menyebur keluar mim basahi seluruh tubuh Ku Sihong, sehingga mim buat pemuda itu berubah menjadi manusia darah. Di bawah kerubutan lima orang tokoh perselatan yang berilmu tinggi, ternyata secara beruntun Ku Sihong berhasil mim binasakan tiga orang lawannya, kesempurnaan tenaga dalam seperti ini benar-benar menggidikan hati. Baru saja Ku Sihong berhasil mim binasakan kedua orang tamcu tersebut dan berdiri tegak, suara tertawa seram telah berkumandang dari sisi kirinya. Entah sedari kapan, si telapak tangan emas Sukma Cacatu Pak Kim telah menyelingap ke sisi kiriku Sihong bagaikan Sukma Gentayangan, tahu-tahu telapak tangan kanannya yang bersinar ke emas emasan telah menghantai menaem inci di samping kiriku Sihong. Si anak muda itu hanya sempat mendengar gelaka tertawa seram bergema dari sisi tubuhnya, lalu iga kirinya terasa sakit sekali di samping panas menyengat badan, semacam udara panas yang aneh segera menusuk tubuhnya dan merambat ke atas. Perlu diketahui, si telapak tangan emas Sukma Cacatu Pak Kim adalah seorang manusia yang amat licik dan berakal busuk, sewaktu milancarkan serangan tadi tenaga dalamnya sama sekali tidakkah dipancarkan secara langsung. Menanti telapak tangannya sudah hampir menyentuh tubuh lawan inilah, tenaga serangannya baru dilancarkan secara tiba-tiba. Itulah sebabnya, tatkala Kusihong menyadari datangnya ancaman bahaya maut dan bersiap sedia hendak menghindarkan diri, telapak tangan Tupak Kim sudah berada hanya tiga inci saja dari sisi tubuhnya. Dalam terperanjatnya, buru-buru Kusihong mengeluarkan ilmu gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong Sin Hoatnya untuk berusaha menghindarkan diri. Sayang sekali keadaan sudah terlambat. Baru saja Kusihong ni mutar badannya setengah lingkaran, sebuah pukulan beracun Sian Bun Kim dan dari Tupak Kim sudah bersarang telap di punggung kanan Kusihong, teriakan keras yang ni mekihkan telinga segera bergemami menuhi angkasa. Terlihat tubuh Kusihong mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula, namun dengan cepat dia meronta bangun dan mi lompat dari atas tanah. Kini rambutnya sudah terurai kusut, seluruh badannya penuh bermandikan darah sedang dari ujung bibirnya darah kental masih ni leleh keluar tiada hentinya. Bukan cuma begitu, seluruh kulit wajahnya mengejang keras, sepasang matanya mi mancarkan sinar kebuasan yang menggidikan hati, dipandangnya wajah si pedang sakti kayu baja cupok dan telapak tangan emas sukmacacatu Pak Kim dengan penuh hamarah. Sikapnya yang seram dan mengerikan ini, cukup menggidikan hati siapapun yang mi mandangnya. Pedang hutian sengkiamnya kini digenggam dalam em tangan kanan, sementara kelima jari tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar, cahaya pedang yang menyoroti wajahnya membuat pemuda itu selain mengerikan juga menggidikan hati setiap orang. Tangan kirinya bagaikan cakar iblis saja yang siap menerjang mangsanya. Keadaannya waktu itu cukup membuat orang merasa tegang dan berdiri semua bulu kuduknya. Baik si pedang sakti kayu baja cupok maupun telapak tangan emas sukmacacatu Pak Kim, kedua-duanya merasa bergidik setelah menyaksikan keadaan musuhnya, tanpa sadar mereka berdua bersama-sama mundur sejauh dua langkah. Terutama si telapak tangan emas sukmacacatu Pak Kim, hatinya lebih-lebih merasa terkejut bercampur terkesiap. Seperti yang diketahui, ilmu pukulan telapak tangan emas sukmacacatnya termasuk ilmu pukulan yang paling beracun di dunia ini, kusihang yang nyata-nyata sudah termakan sebuah pukulannya, ternyata tidak segera tewas, kejadian ini sudah cukup membuatnya terperanjat, apalagi setelah terluka oleh pukulannya ditambah pula. Dengan beberapa pukulan yang lain, namun pemuda itu masih tangguh dan percasa, ini baru mim buat hatinya kenar. Kusihang masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Suasana hening dan sepi yang menceka em seluruh hangkasa, sekali lagi mim buat perasaan cubok serta Tupak Kim bertambah tak tenang, mereka menduga serangan balasan yang dilancarkan kusihang berikut ini bisa jadi akan segera menentukan nasib mereka. Suasana tegang, seram dan mengerikan segera menyelimuti seluruh angkasa. Mala em, mim buat suasana bertambah mingerikan. Di pihak sini suasana hening dan sepi, sebaliknya di pihak lain pertarungan antara Teng Chin Chin melawan Ceng Lan Hiang masih berlangsung dengan serunya. Mereka berdua sama-sama pernah mimper oleh sejilid kitab pusaka, jurus sakti yang dilawan dengan jurus sakti mim buat pertarungan itu berimbang dan sukar ditentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih lemah. Berbicara tentang kesempurnaan tenaga dalam, maka Ceng Lan Hiang jauh lebih sempurna ketimbang lawannya, maka dari itu sepanjang pertarungan berlangsung. Ceng Lan Hiang selalu mi lakukan sistem pertarungan adu kekerasan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat sekali lagi mi luncur ke depan menghantam tubuh Keng Chin Chin. Akan tetapi dengan suatu gerakan yang lincah dan cekatan serta mi impergunakan jurus serangan yang lihai Keng Chin Chin berhasil memunahkan hawa pukulan yang maha dasyat itu. Kendatipun demikian, ada kalanya Keng Chin Chin kena terdesak juga sehingga mundur terus berulang kali, tentu saja dia berada di posisi bawah angin. Namun gerak serangan dari Keng Chin Chin tidak menjadi kalut karena kejadian ini, malah jurus serangan yang dipergunakan makin lama bertambah aneh, angin pukulan yang dilepaskan juga makin lama semakin bertambah tangguh. Ceng Lan Hiang benar-benar dibuat terkejut, sebenarnya dia mengira Keng Chin Chin tak akan mampu menahan sepuluh jurus serangannya, tapi kini walaupun seratus gebrakan sudah lewat, lawannya masih tetap tangguh. Di samping itu, dia pun merasa jurus serangan yang digunakan Keng Chin Chin rada mirip dengan jurus-jurus serangan yang dicantumkan dalam M. Kitab Pusaka Chang Chiong Pit Kip, tapi bila diperhatikan lebih seksama, ternyata jurus serangan itu berbeda, pokoknya dia semakin dibuat ke se-MSTM oleh kelihayan musuhnya. Padahal dia mana tahu jurus serangan yang dipergunakan Keng Chin Chin pun berasal dari Kitab Pusaka Chang Chiong Pit Kip, hanya dia tak sempat nih M. P. Lajari ilmu silat yang tercantum dalam M. Kitab Pusaka Chang Chiong Pit Kip bagian bawah saja. Pertarungan antar jago lihai memang jauh lebih bermutu daripada pertarungan-pertarungan lainnya, kadangkala gerakan mereka tampak kenteng dan sederhana seakan-akan tiada sesuatu yang hebat, tapi ada kalanya serangan tersebut justru mengeledek dan cukup mengerikan hati. Padahal setiap gerakan yang mereka lakukan sudah cukup menentukan mati hidup seseorang. Pertarungan yang berlangsung di antara kedua orang ini benar-benar menggidikan dan menyilaukan mati siapapun. Tampak bayangan manusia saling menyambar, angin pukulan menyayat badan, membuat pasir dan rumput berterbangan di angkasa. Suasana bertambah dasyat dan mengerikan, seakan-akan dunia mau kiamat saja. Di tengah berlangsungnya pertarungan semit itu, mendadak satu ingatan melintas di dalam benak Cheng Lan Hiang. Menyusul kemudian sekulung senyuman licik yang amat sinis menghiasi wajahnya. Telapak tangannya yang putih mulus tiba-tiba diputar mim bentuk gerakan setengah lingkaran busur, lalu dengan cepat mendorongnya ke depan. Bagaimana mungkin Keng Chin Chin bisa menduga kalau Cheng Lan Hiang telah berbuat licik? Rupanya di saat sepasang tangan perempuan jalan itu diputar mim buat gerakan setengah lingkaran busur sambil melancarkan pukulan tadi, secara diambia M jari tengah dan telunjuk tangan kirinya telah merogoh kedala M sakunya mengambil sesuatu benda. Angin pukulan Cheng Lan Hiang yang mahadasyat seperti gulungan ombak besar itu dengan cepat menggulung ketubuh Keng Chin Chin. Mencorong sinar benci yang mengerikan dari balik matuk Keng Chin Chin, telapak tangannya balas diayunkan ke muka Mi lepaskan pukulan yang tak kalah dasyatnya. Blua AAMMM tanda seru serentetan ledakan keras yang memekikan telinga segera bergemami mecahkan keheningan. Akibat dari bentrokan kekerasan ini, Keng Chin Chin serta Cheng Lan Hiang sama-sama tergetar mundur sejauh satu langkah lebih. Di saat kedua belah pihak mundur selangkah itulah, pelan-pelan Cheng Lan Hiang mengangkat telapak tangan kirinya ke atas dadanya, kemudian mengarahkan ujung jari tengah dan telunjuknya ke arah Keng Chin Chin dengan tangan kanan melindungi mulut, sorot matanya yang tajam mengawasi terus gerak-gerik lawannya tanpa berkedip. Sebaliknya Keng Chin Chin yang sedang mundur ke belakang menyilangkan pula sepasang telapak tangannya di depan dada, dia mengira Cheng Lan Hiang kembali akan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Maka dia cepat-cepat menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Mendadak Keng Chin Chin mengendus bau harum semerbak yang sangat aneh menyebar di seputar situ, segera menyadari kalau gelagat tidak beres, pikirnya, habis sudah aku, rupanya keparat ini telah menggunakan siasat licik, bersamaan itu pula Cheng Lan Hiang memperdengarkan suara tertawa jalannya yang penuh diliputi rasa bangga. Tubuhnya secepat kilat menerjang maju lagi ke depan. Dala M pada itu, begitu Keng Chin Chin mengendus bau harum yang aneh, ia segera merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang, segenap kekuatan yang dimilikinya ikut punah pula hingga lenyap tak berbekas. Cheng Lan Hiang tidakkah menyianyakan kesempatan baik ini, jari tangannya dengan cepat disodok ke muka menotok jalan darah Keng Chin Chin. Dengusan tertahan bergema mimik cahkan keheningan. Akibat dari totokan itu, Keng Chin Chin segera roboh lemas ke atas tanah. Gelak tertawa jalang sekali lagi berkumandang miminui angkasa. Kini Cheng Lan Hiang mimbalikan badan, waktu itu Tibok Sin Kia M Cupok, Tian Hun Kim Chi yang tupakakim serta Ku Si Hang masih saling berhadapan dengan tubuh kaku, hanya ketiga pasang neti mereka yang berkilauan dan saling menatap dengan penuh hamarah. Untuk beberapa saat lamanya Cheng Lan Hiang tidak mengetahui permainan busuk apakah yang sedang mereka lakukan, sambil tertawa ringan tegurnya kemudian. Hei, memangnya kalian sedang beradu banteng? Atau sedang taruhan ayam jago rupanya si telapak tangan emasuk macacatu pakkim serta si pedang sakti kayu besi cupok sedang dibuat terkesiap oleh kemampuanku Si Hang Mi lancarkan serangan. Teguran dari Cheng Lan Hiang barusan terdengar pula oleh mereka berdua, cuma kedua orang ini tak berani bersuara ataupun berkutik, sebab mereka sedang menghimpun segenap hawa murni yang dimilikinya untuk menghadapi setiap serangan yang mungkin akan ditujukan ke arahnya. Kini Cheng Lan Hiang sudah berjalan mendekati pemuda itu, sepasang matanya yang tajam bagaikan sebelum mi mandang seluruh tubuh Ku Si Hang dari atas hingga ke bawah, kemudian sambil tertawa jalang tegurnya, Hei saudara ciliku, begitu parah luka dalaem yang telahkan derita, oh oh oh, sungguh kasihan, biar cici segera mengobati lukamu itu di tengah pembicaraan, Cheng Lan Hiang telah menyusup ke depan dan berada hanya tiga depas saja dari sisi tubuh si anak muda itu. Ku Si Hang mendengus tertahan, pedang hutian sengkia em yang berada di tangan kanannya segera digetarkan keras-keras. Kri yang mendadak pedang hutian sengkia em itu terjatuh dari genggamannya. Menyusul kemudian seluruh tubuh Ku Si Hang G metar keras, tampaknya dia segera akan roboh ke atas tanah. Cheng Lan Hiang tertawa merdu, tangannya bertindak cepat dengan menyambar tubuh Ku Si Hang yang terjatuh kemudian mi miluknya kencang-kencang. Perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan siapapun, kontan saja si pedang sakti kayu bajacu. Pok serta si telapak tangan em masuk macacatu Pak Kim menjadi mi longgo dan berdiri tertegun. Cheng Lan Hiang melirik sekejap wajah kedua orang itu, kemudian umpatnya sambil tertawa. Kalian berdua betul-betul bloon, begitu juga engka sebagai kakak seperguruannya, huuh aku, liatnya li kalian berdua sudah dibuat pecah oleh kehebatannya rupanya luka parah yang dideritaku si Hang secara berulang-ulang telah membuat hawa darah di dalam tubuhnya mengalami goncangan yang amat keras. Sedangkan dia pun secara beruntun harus menggunakan jurus-jurus gerangan sakti untuk meneter lawannya, kesemuanya itu membuat hawa murninya menderita kerugian yang amat besar. Keadaan ini semakin bertambah parah setelah Tupak Kim berhasil menyarankan pukulan Jian Hun Kim Chiangnya. Waktu itu boleh dibilang seluruh tubuhnya sudah tidak nampak sepitik tenaga pun. Akan tetapi wataknya sangat keras kepala membuat pemuda ini enggan roboh ke tanah sebelum tenaganya betul-betul habis terkuras, maka sambil memaksakan diri dia mempertahankan terus posisi pedangnya untuk menggertak lawan, padahal waktu itu dia sudah tidak berkekuatan lagi untuk melancarkan serangan. Maka menggunakan kesempatan di saat si pedang sakti kayu baja cupok dan si telapak tangan emas Suk Macacatu Pak Kim dibuat keder oleh gerakannya, diam-diam-diam mencoba menghimpun tenaga dalamnya untuk memulihkan kembali kekuatannya di dalam waktu singkat. Tapi luka yang dideritanya terlampau parah, setiap kali hawa murninya coba digerakan, ulu hatinya segera terasa sakit sekali bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau. Tatkala Cheng Lan Hiang mendekatinya, dia pun mengetahui gerakan lawan tersebut, sebenarnya dia ingin menggunakan pedang hutian sengkiamnya untuk membunuh perempuan ini. Tapi sewaktu dia menggerakan tubuhnya untuk melancarkan tusukan, seluruh badannya segera menjadi sakit sekali, tulang belulangnya seperti pada terlepas dari badannya, di samping rasa sakit yang merasuk sa MPAI ke tulang sum-sum. Saking tak tahannya menghadapi siksaan badan ini, akhirnya dia roboh dan tidak kasadarkan diri. Ketika si pedang sakti kayu besi cupok dan si telapak tangan emas sukmacacatu pak kaki mendengar perkataan itu, tanpa terasa mereka berpikir di hati. Haah, sungguh nih malukan. Tapi si telapak tangan emas sukmacacatu pak kaki segera berkata sambil tertawa nyaring, kepandayan silat yang dimiliki sumo ai betul-betul lihai dan luar biasa, iheng sekalian benar tak becus dan tak mampu menandingi lagi yeaa, kalian berdua memang seperti gentong nasi saja seru cenglan hiang sambil tertawa ringan. Benar, benar sumo ai, memang gentong nasi pedang sakti kayu baja cupok menimpali sambil tertawa licik. HMM, memangnya kalian gentong nasi semua, kalau tidak, manusia macam emapakah kalian si pedang sakti kayu besi cupok yang menyaksikan tingkah laku perempuan itu diaem-diam rasa kegelian, umpatnya di hati, kau perempuan jalang, tampaknya begitu tergila-gila dengan keparat busuk ini, sekarang dia sudah menderita luka yang begitu parah, akan kulihat dengan care bagaimana kau hendakkah mengajaknya bermain cinta, HMM, suatu ketika kasih perempuan jalang pasti akan mampu selantaran kejalananmu itu. Si telapak tangan emas sukmacacatu pakkim tidak ketinggalan dia berkata pula, sumo ai, seluruh tubuhnya penuh dengan darah, ini akan mengotori tubuhmu yang bersih, lebih baik, mendadak paras muka cenglan hiang berubah sangat hebat, bentaknya nyaring, mengapa menghajar dirinya sampai separah ini lukanya? HMM, makin lama kalian berdua semakin berani mi mandang rendah diriku, pedang sakti kayu besi cupok tertawa hambar. Tidakkah berani, tidakkah berani, kami hanya mi laksanakan perintah dari sumo ai, kalau tidak dengan kesalahan yang telah dilakukannya terhadap perkumpulan kita, mungkin sejak dulu jiwanya sudah dicabut, masa dia masih dapat hidup sa MPAI sekarang cenglan hiang segera membungkukan badannya memungut kembali pedang hutian sengkia M tersebut dan dimasukkan kembali ke dalayan sarungnya yang masih mengembol di bahu ku si hong, setelah itu katanya dingin, sudah, tak usah banyak berbicara lagi, cepat bawa mereka dari sini keng cin-sin terkena obat pemabuk, jalan darahnya tertotok pula, kini dia berada dalam keadaan tak sadar. Pelan-pelan jian hun kim chi yang tupok kimim bopong tubuhnya dan berlalu dari situ menuju ke markas besar perkumpulan Bansiakau. Waktu itu tengah malam sudah menjelang tiba. Cahaya lenteret tampak mimancar keluar dari beberapa deret bangunan yang berlapis-lapis dalam kompleks markas besar perkumpulan Bansiakau, sementara suasana hening menceka M sekeliling tempat itu. Di dalam sebuah kamar kecil di suatu bangunan yang terpencil letaknya, tampak seorang gadis berbaju putih yang cantik jelit tampak bidadari-dari kahyangan sedang duduk di bawah cahaya lentera. Selapis perasaan sedih dan ngurung menghiasi seluruh wajahnya yang rupawan. Dia duduk tenang beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke depan jendela mi mandang bintang yang bertaburan di angkasa, ia menggeleng sambil mi ngela nafas sedih. A-A-A-I, hingga sekarang mengapa dia belum nampak juga, ternyata gadis berbaju putih ini adalah Hem Ji Im, si nona yang punya janji dengan Keng Che In Sin untuk berjumpa tengah mala M ini. Sejak berpisah dengan Ku Si Hong, sampai kini dia disekap terus di dalam ruangan tersebut. Pada mulanya Hem Ji Im ni nira Ku Si Hong sudah mati terjatuh ke dalam jurang, tapi satu ingatan selalu mi menungi benaknya, dia yakin Ku Si Hong tak akan mati dalam keadaan begitu, namun seandainya di kemudian hari terbukti kalau pemuda itu sudah tewas maka dia pun tak ingin hidup seorang diri di kolong langit ini. Dalam hatinya, dia benar-benar amat mi benci ibunya Cheng Lan Hiang. Tapi, sekalipun dia amat mi benci Cheng Lan Hiang, gadis ini tak berani menentang apalagi melawannya secara terang-terangan. Dalam hal ini Hem Ji Im sendiri pun tidak kata apa yang menyebabkan dia sampai begitu. Mungkin saja hal ini dikarenakan perasaan hormatnya dari seorang anak terhadap ibunya, atau mungkin juga dikarenakan sifat Hem Ji Im yang penuh belas asih. Tapi seandainya ada seorang yang dicintai mendukungnya agar berhianat kepada Cheng Lan Hiang, maka tanpa memperdulikan. Segala akibatnya Hem Ji Im dapat menuruti perkataan orang itu, tentu saja orang itu adalah Ku Si Hong. Tengah hari kemarin, tiba-tiba saja ia mendapat berita kalau kekasihnya berhasil ditangkap Cheng Lan Hiang dan dibawa ke istana Chun Kiong Tian untuk diajak. Mendengar berita busuk yang sangat memalukan ini, hampir saja dia mati saking malu dan gusarnya, sebab setiap manusia di dunia ini mengutuk dan menyumpahi hubungan senggama di antara manusia semaca M ini. Peristiwa tersebut benar-benar mengerikan dan menakutkan dirinya. Untung kekasihnya berhasil diselamatkan oleh seorang manusia berkerudung warna-warni, kalau tidak, mungkin dia sudah tak punya muka lagi untuk melanjutkan hidupnya di dunia ini. Maka dia semakin membenci ibunya, kalau bisa ingin membunuhnya sampai mati meski sebagai akibat dia harus menanggung dosa sebagai anak yang tak berbakti tapi ia bertekad hendak membunuhnya. Bila niat tersebut dapat terlaksana, maka untuk menebus dosanya dia akan mencukur rembut menjadi pendeta dan hidup terpencil untuk menebus dosa sendiri maupun dosa ibunya. Karena dia tahu, nasibnya amat sedih sudah ditakdirkan untuk hidup dalam empenderitaan, sekalipun dia amat mencintai Ku Sihong, namun bagaimanapun juga dia merasa tak punya muka untuk hidup bahagia dengannya. Karena dia malu dengan perbuatan ibunya, dia malu menjadi putrinya, dalam hati kecilnya dia seolah-olah kekurangan sesuatu benda. Mendadak Him Ji In merogoh ke dalam em sakunya dan mengeluarkan sejilid kitab, kemudian gumamnya dengan sedih. Bila Enci itu tidak kemari, secara diambia em aku akan pergi meninggalkan tempat ini dan menghantar kitab ini kepadanya, kalau tidak em nyancu Cici, kekasih engkau hang pasti akan mati dalam em keadaan mengenaskan, dengan demikian engkau hang tentu akan lebih menderita, lebih sengsara dan kesepian. Engkau hang? Oh 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 engkau hang, tahukah kau bahwa aku pun tak dapat hidup sebagai suami istri denganmu? Arah aaa. Enci keng cin-sin yang hendak dicari engkau hang entah sudah ditemukan belum? Engkau hang bilang dia amat mirip denganku, bukankah enci berkerudung warna-warni pun sangat mirip dengan wajahku? Entah siapakah enci itu? Dia betul-betul amat misterius, sedang ilmu silatnya juga lihai sekali, apalagi enci itu begitu menyayangi aku, meski aku hanya berkumpul sehari saja dengannya, tapi dia menganggapku sebagai saudara sendiri saja, bila dia pun mencintai engkau hang, hal ini pasti akan lebih baik. Menurut catatan di dalam kitab Bansia Chin Keng, obat yang merupakan pemunah racun imhwee si hunwan adalah hon siacau, tapi tumbuhan macam apakah rumput hon siaciu tersebut? Kemana kah harus dicari rumput itu? Rupanya hem jim telah manfaatkan kesempatan di saat cheng lan hiang dengan mi bawa kawanan jago lihai dari Bansia Kau untuk mi lakukan pengejaran terhadap ku sihang tadi untuk menjumpai keng cin-sin kemudian mencuri kitab pusaka Bansia Chin Keng yang tiada ternilai harganya itu. Dalam kitab pusaka Bansia Chin Keng memang dicantumkan obat penawar racun bagi obat perang sang imhwee si hunwan tersebut, yakni rumput han siacau. Setelah berguma M seorang diri, pikiran hem jim kembali tenggelam kedala M lamunannya, sementara titik A insinyur matu jatuh berlinang mi mbasai pipinya yang halus, mungkin dia sedang mi mikirkan kembali nasib jelek yang dialaminya selama ini. Mendadak serentetan suara tertawa licik yang menyeramkan dan menggidikan hati mi motong jalan pikirannya yang belum habis itu. Dengan cepat hem jim ni masukkan kembali kitab pusaka Bansia Chin Kengnya kedala M Saku, kemudian mi embalikan badannya. Di depan pintu kamarnya tahu-tahu sudah muncul seorang pemuda yang lengan kirinya belum lama terpapas kutung, wajahnya amat pucat sementara sekulung senyuman cabul yang keji dan menyeramkan menghiasi ujung bibirnya, mi buat siapapun yang berjumpa dengannya tentu timbul perasaan seram dan ngeri. Begitu menyaksikan kemunculan pemuda itu dengan gusar hem jim segera mi bentak. Chiu Heng Tian, tahukah kau bahwa tempat ini merupakan daerah terlarang yang ditetapkan kau cu pemuda berwajah pucat ini tak lain adalah si pedang ular perak Chiu Heng Tian yang cabul, kejaem dan tak berperi kemanusiaan itu. Mendengar teguran mana, dia segera mencibirkan bibirnya dan mi perdengarkan suara tertawa cabulnya yang mi muakan. Adik Im, mengapa kau harus menempik kebaikan orang yang bersusah payah datang menjengukmu? Orang lain boleh sampai di sini, mengapa aku tak boleh kemari? Tahukah kau bahwa aku sangat mencintaimu? Merah padam selembar wajah hem jim karena jengah setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya. Manusia laknat yang tak tahu malu, rupanya kau sudah bosan hidup tanda tanya dengan sikap yang sinis dan menghina si pedang ular perak Chiu Heng Tian mendengus dingin. HMM, benarkah Ih Heng adalah manusia laknat yang tak tahu malu? Apakah lebih laknat dan tak tahu malu ketimbang ibumu itu? Heeh, heeh, heeh. Adik Im, tahukah kau bahwa ibumu sekarang sedang berangkat ke sorga dan ia bersama ku si Hong. Sedangkan manusia berkerudung warna-warni yang sedang kau nantikan sekarang pun sedang disekap di ruangan hukuman adik Im, aku sudah lama sekali menantikan dirimu, kalau toh ibumu begitu cabul dan jalang, sebagai anak kau tak usah menuruti perkataannya lagi mari kita kabur sejauh-jauhnya dari sini malah em ini juga, asal kita bersembunyi di ujung langit sana, bukankah kita pun masih bisa hidup dengan bahagia ketika mendapat tahu kalau ku si Hong dan keng cin-sin kembali tertangkap ibunya, Him Ji Im benar-benar merasa amat terperanjat, dia merasa kepalanya seperti disambar geledek di tengah hari bolong, kontan pikirannya menjadi kalut dan dengan sempoyongan mundur ke belakang sebelum terjatuh ke atas pembaringan. Yang nih buat hatinya amat sedih adalah perbuatan ibunya yang sedang, dengan kekasihnya. Si pedang ular tarak ciu heng tian tertawa licik, sorot matanya mulai memancarkan sinar penuh dengan napsu birahi, ditatapnya wajah Him Ji Im yang cantik dan halus itu tanpa berkedip, sementara napsu birahinya makin lama semakin memuncak. Pelan-pelan dia mulai menggesarkan badannya menghampiri Him Ji Im, lalu sambil tertawa dingin katanya. Adik Im, kau anggapku si Hang adalah seorang lelaki sejati. HMM, HMM, tahukah kau betapa tergila-gilanya dia atas ibumu titik? Ketika berbicara sampai di situ, mendagak si pedang ular tarak ciu heng tian menerjang maju ke muka dan secepat kilat menubruk ke atas tubuh Him Ji Im. Him Ji Im Im bentak gusar, sambil membalikan tubuhnya tahu-tahu dalam genggamen tangan kanannya telah bertambah dengan sebilah pisau belati yang tajamnya luar biasa, secara ganas dia tusuk perut ciu heng tian. Tindakan yang dilakukan olehnya ini sama sekali di luar dugaan siapapun, sudah barang tentu tak sempat bagi si pedang ular tarak ciu heng tian untuk menghindarkan diri. Bahu kirinya di sekitar bekas kutungan lengannya segera tersayat pisau belati itu, sehingga muncul sebuah mulut luka yang panjangnya 3 inci, darah kental segera mi mancar keluar dengan derasnya. Ciu heng tian menjerit kesakitan, sambil merintih diang mundur 3-4 langkah ke belakang dengan sempoyongan. Mencorong sinar gusar yang penuh kekejaan dari balik matisi pedang ular tarak ciu heng tian, serunya sambil menahan rasa benci yang nyeluap-luap. Adik Im, dengan penuh kasih sayang aku selalu melindungimu secara diam-diam. Siapa tahu kau justru tidak tahu diri, air susu kau dibalas dengan air tuba ini berarti kau sendiri yang mencari penyakit. Jangan salahkan lagi jika aku akan bertindak kejaim kepadamu manusia laknat tak tahu malu, aku akan membalaskan dendam bagi cici im nyancu, bentak him ji im penuh hamarah. Sambil mim bentak nyaring, him ji im imutar senjata belatinya menciptakan selapis cahaya tajam, kemudian langsung ditusukan ke dada ciu heng tian. Menghadapi ancaman tersebut, si pedang ular tarak ciu heng tian segera tertawa dingin, jengeknya, kepandaian silatmu masih ketinggalan jauh sekali, sedikit saja ciu heng tian miringkan tubuhnya, tusukan pisau belati itu sudah mengenai sasaran kosong, kemudian sambil menggerakkan sepasang bahunya bagaikan sukna gentayangan saja secara aneh tapi cepat dia sudah mendesak semakin mendekati tubuh him ji im. Gerakan tubuhnya benar-benar cepat luar biasa, tak sampai him ji im menggerakkan pisau belatinya, telapak tangannya sudah melepaskan sebuah bacokan yang keras sekali me maka es agadis tersebut mundur terus ke belakang. Perlu diketahui kepandaian silat yang dimiliki him ji im sesungguhnya sangat lihai, namun oleh karena pikirannya sedang kalut dan perasaannya kacau balau hal mana me buat tenaga dalamnya amat terpengaruh, coba kalau demikian, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi Chiu Heng Tian untuk menaklukannya dalam waktu singkat. Di saat Chiu Heng Tian mengayunkan telapak tangan kanannya melancarkan bacokan tadi, tubuhnya turut menerjang pula ke depan, lalu secepat kilat mencengkerah em urat nadi pada pergelangan tangan kiri him ji im. Ilmu Kina Jiu Hoat yang dipertunjukkan ini meski nampaknya seperti tiada keistimewaan apapun, namun kecepatannya selain luar biasa, bahkan arah sasarannya membuat orang sulit untuk menghindarkan diri. Apabila orang-orang biasa selalu mencengkerah em pergelangan tangan kanan musuh yang menggengga em pisau belati, maka sasaran yang diarah oleh Chiu Heng Tian adalah pergelangan tangan kirinya, oleh karena itu sebelum him ji im sempat mengetahui keadaan yang sebenarnya, dia sudah kena dicengkerah em secara telak. Tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri him ji im menghadapi situasi seperti ini, secepat kilat pisau belati di tangan kanannya langsung ditujukan ke atas jalan darah simkan hiat di tubuh Chiu Heng Tian. Chiu Heng Tian segera menggoyangkan pergelangan tangan kiri si nona yang dicengkerah em itu sehingga him ji in merasakan seluruh badannya menjadi kaku, darahnya bergolak keras dan kekuatannya seakan-akan punah dengan begitu saja. Tusukan pisau belatinya persis menusuk di atas pakaiannya dan terang senjata itu jatuh ke atas tanah. Sepasang matusi pedang ular perak Chiu Heng Tian yang diliputi cahaya kecabulan itu semula ini mancarkan kobaran napsu birahi yang menyala-nyala, ditatapnya sekujur badan him ji im dari atas sampai ke bawah, kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh tiada hentinya dia berkata, adik im, apakah im nyancu yang tadi kau maksudkan itu adalah perempuan yang telah menelanpil im we e si hun wan tersebut? He eh, he eh, he eh, adik im, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, namun kau tak tahu diri, maka terpaksa aku harus menempuh dengan caraku sendiri, sekarang aku masih mempunyai sebutir pil im we e si hun wan, dan pil ini akan ku hadiahkan untukmu ketika mendengar ucapan tersebut. Him ji im menjadi terperanjat sekali hingga paras mukanya berubah hebat, akan tetapi urat nadinya sudah tercengkeram sehingga kekuatannya punah, dalam keadaan begini dia tak mampu berkutik lagi. Agaknya hawa napsu birahi yang mim bara di dadah si pedang ular perak ciu heng tian sekarang sudah mencapai pada puncaknya, dia sudah tak sabar untuk menunggu lebih lama mendadak tangan kanannya mengendorkan cengkeremannya pada urat nadi di pergelangan tangan kiri him ji im dan kemudian menggunakan kesempatan di saat hawa murni gadis itu belum pulih, dengan gerakan cepat ciu heng tian mi ngayunkan kembali tangan kanannya untuk menotok jalan darah him ji im. Setelah itu dia mi im bopong tubuh si nona dan mim baringkannya ke atas ranjang, sementara tangan kanannya merogoh ke dalam em saku dan mengeluarkan sebut insinyur pil. Sebagai mana telah diketahui, pil yang baru saja dikeluarkan dari saku ciu heng tian itu tak lain adalah obat perangsang yang paling cabul di dunia saat ini, im we e si hun wan. Si pedang ular perak ciu heng tian kembali mengulangi keruk yang pernah dilakukan untuk menghadapi im nyancu tempoh hari, yakni pertama-tama ditotoknya jalan darah yaci hiat di mulut him ji im, kemudian menotok jalan darah yang tiong hiat pada sepasang lengannya agar gadis itu tak mampu menghabisi nyawa sendiri guna mi lindungi kesucian tubuhnya. Kemudian sambil mim perlihatkan pil perangsang im we e si hun wan yang berada di tangan kanannya, ciu heng tian mim perdengarkan suara tertawa liciknya yang menyeramkan, he eh, he eh, titik he eh, adik im, aku yakin kau cukup mimahami khasiat dari obat perangsang im we e si hun wan ini sehingga aku tak perlu menerangkan lagi, obat ini merupakan obat milik ibumu yang dihadiahkan sebanyak dua butir kepadaku, tentu dia tak pernah mingira kalau akhirnya putri sendiri yang menjadi korban, sekarang kau tentu sangat mimbenci ibumu bukan? ye a a, ibumu mimah nge perempuan paling cabul di kolong langit dewasa ini, he eh, he eh, kembali dia perdengarkan suara tertawanya yang licik, sinis dan menyeramkan. Titik-titik a insinyur matuk kembali jatuh percucuran mim bah sayu wajah him jim yang cantik, perasaan sedih yang dialaminya sekarang betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia mimbenci kebuasan dan kecabulan manusia laknat ini. Dia pun mimbenci ibunya yang cabul dan banyak mim lakukan perbuatan terkutuk. Dia mimbenci langit yang tidak adil kepadanya. Dia mimbenci kepada diri sendiri karena tak bisa mimbalah kesucian tubuhnya sampai mati. Dia mimbenci karena tak dapat berselah dengan kekasih hatinya dan harus berpisah untuk selamanya. Dia pun benci karena tak dapat membantu kekasihku si Hang yaitu Im Nyancu untuk mimbebaskan diri dari pengaruh racun. Dia mimbenci karena tak dapat melihat jenazah ayahnya dan berziarah ke sana untuk mewujudkan kebaktiannya sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Tujuh macam kebencian ini segera mencabik-cabik hatinya sehingga hancur tak berwujud lagi. Kini, Him Ji Im tak mampu bersuara, tak bertenaga untuk meronta, ibarat seekor domba yang sudah diikat kencang-kencang, siap menerima perlakuan apapun dari orang lain. Hanya bedanya, jika domba masih dapat mimper dengarkan suara mengembiknya yang mengenaskan pada saat akhir hidupnya, maka ia tak dapat berbuat demikian. Mi mandang rasa benci yang terpancar keluar dari balik mati Him Ji Im itu, si pedang ular perak Ciu Heng Tian mimper dengarkan suara tertawa dinginnya yang sinis dan keji, Katanya, heeh, 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 adik Him, tampaknya kau seperti sudah tak mampu menahan diri lagi, padahal aku pun sudah tak sabar untuk menunggu lebih lama. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk bermain cinta. Pil Im Hue E Si Hun Wan ini akan kuberikan kepadamu sekarang juga selesai berkata, Ciu Heng Tian lantas mengambil pil berwarna merah itu dan siap dicekokkan ke mulut si Nona, siapa tahu di saat yang paling kritis itulah. Mendadak. Berkumandang suara tertawa panjang jang dingin, rendah dan amat berat. Suara tertawa tersebut tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, tapi kedengarannya kecil bagaikan suara nyamuk. Cuma saja di balik gelak tertawa tadi terkandung rasa benci, sedih, serta rasa dendam yang nyeluap-luap. Begitu mendengar suara tersebut, si pedang ular tarak Ciu Heng Tian sudah tahu kalau orang yang datang berilmu sangat tinggi. Tentu saja dia tidak akan menyangka kalau orang ini tak lain adalah manusia nomor wahid di kolong langit dewasa ini. Ciu Heng Tian segera memutar lengan kanannya yang masih utuh dan siap melancarkan sapuan ke arah mana datangnya suara tertawa tadi. Siapa sangka baru saja lengannya akan digerakkan, tahu-tahu dari belakang tubuhnya telah muncul sebuah tangan yang putih mulus dan langsung mencengkerah em urat nadi pada pergelangan tangan kanannya, seketika itu juga hilang lenyap seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tak terlukiskan rasa kaget dan ngerisi pedang ular tarak Ciu Heng Tian menghadapi kejadian seperti ini, cepat-cepat dia berusaha untuk mengerahkan tenaga Tai Ih Kun Goan Hikangnya untuk mencoba membebaskan diri dari pengaruh cengkeramen maut itu. Tapi kenyataannya, jangan lagi melepaskan diri dari cengkeraman, tenaga Tai Ih Kun Goan KHI Keng saja sudah tak mampu lagi, dengan demikian dia baru betul-betul ketakutan setengah mati, sumanya serasa melayang meninggalkan raganya, sebab dari sini dapat diketahui kalau kepandaian silat yang dimiliki orang itu jauh lebih tangguh daripada dirinya. Dengan cepat dia berpaling ke belakang, kebetulan sekali sorot matanya saling mim bentur dengan sorot metu yang tajam dari orang itu, tak kuasa lagi hatinya bergidik dan merinding. Ternyata pihak lawan adalah seorang perempuan berwajah cantik dan berambut putih. Orang ini bukan lain adalah sengsimcian lihoa soat kun. Sambil mim beranikan diri si pedang ular tarak Ciu Heng Tian segera menegur, siapakah kau? Apa maksudmu mendatangi markas besar perkumpulan bansia kau kami sengsimcian lihoa soat kun tidak menanggapi pertanyaan dari Ciu Heng Tian tersebut? Sorot matanya yang tajam segera dialihkan ke wajah Him Ji Im yang masih tergeletak di atas pembaringan, kemudian ujarnya dingin, kau adalah Him Ji Im dalam keadaan tertotok jalan darahnya, tentu saja Him Ji Im tak sanggup berbicara, sedang di hati kecilnya sungguh merasa terkejut atas ketangguhan ilmu silat yang dimiliki orang ini, bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia mengetahui namanya, ini menunjukkan bahwa mendadak. Sengsimcian lihoa soat kun mengebaskan tangan kirinya, segulung angin pukulan segera menyambar ke tubuh Him Ji Im. Tiba-tiba saja Him Ji Im bersin berulang kali, jalan darahnya yang tertotok pun segera menjadi bebas kembali, sambil melompat bangun, Him Ji Im segera berseru, Him Ji Im mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan dari lociampuye. Sengsimcian lihoa soat kun manggut-manggutkan kepalanya sebagai tanda mimbalas hormat, lalu pujinya kau memang cantik jelita, bagaikan bidadari dan tenang serta halus. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, Semala Em, bukankah ada seorang manusia berkerudung warna-warni datang mencarimu? Apakah ia telah berhasil mendapatkan kitab pusaka Bansia Chin Keng dengan wajah berseri karena Gembirahim Ji Im segera berseru? Lociampuye, jadi kau adalah burunya Anci Im Nyancu, Sengsimcian lihoa soat kun lociampuye. Sementara itu si pedang ular parakciu hengtian sudah merasakan hatinya dingin separuh, apalagi setelah mengetahui siapa gerangan manusia yang berada di hadapannya sekarang, sadarlah dia bahwa nasibnya jauh lebih banyak buruknya ketimbang satu keberuntungan. Pelan-pelan Sengsimcian lihoa soat kun mengangguk, lalu berkata dingin. Apakah hiat mobuncu telah datang seakan-akan teringat akan sesuatu? Tiba-tiba Gembirahim Ji Im menjerit kaget, kemudian katanya. Barusan manusia laknat ini mengatakan bahwa Anci tersebut beserta ku sihang telah tertangkap semua, mari kita segera menyelamatkan mereka untuk sementara waktu mereka tak bakal mati, kita tak perlu terlalu terburu nafsu untuk mencari mereka ucapan mana kontan mim buat hemji ini menjadi tertegun lalu pikirnya kemudian. Aneh, mengapa sikapnya begitu dingin seperti es? Seakan-akan dia memang seorang manusia berdarah dingin, sementara dia masih berpikir, Sengsimcian lihoa soat kun telah berpaling ke arah Chiu Heng Tian, kemudian dengan sorot mecemi mancarkan hawa pembunuhan menggidikan hati, ia berkata dengan suara sedingin es jadi kau yang bernama si pedang ular parak Chiu Heng Tian, dengan pandangan ketakutan bercampur ngeri, si pedang ular parak Chiu Heng Tian mi mandang sekejap ke arah wasoat kun kemudian mi bungka em diri dalayan seribu bahasa. Kembali Sengsimcian lihoa soat kun berkata, manusia laknat, kau ingin mampus dengan keruk yang bagaimana tanda tanya waktu itu, si pedang ular parak Chiu Heng Tian sudah benar-benar putus asa, tapi dasar licik dan banyak akal muslihatnya, tiba-tiba saja dia mendengu sinis, lalu dengan wajah yang tenang dan sama sekali tidak menempilkan perasaan takut barang sedikit pun jua, katanya dengan dingin. Kau adalah seorang bulim Chiam Pue, tapi dalam kenyataannya menggunakan keruk yang begini licik dan rendah untuk menguasahi orang, HMM kejadian ini benar-benar miim buat hatiku merasa sangat tidak puas. Manusia berderbah, laknat cabul yang tak tahu malu, dalam keadaan begini kau masih mencoba untuk gagah-gagahan? HMM, akan kubunuh kau bentak himjiim dengan gusar. Gadis itu menyambar pisau belatinya dari atas tanah, kemudian di antara kilatan cahaya tajam, ia sudah melancarkan sebuah tusukan ke dada Chiu Heng Tian. Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun yang mencengkerai pergelangan tangan kanan Chiu Heng Tian segera miim betotnya ke samping, seluruh tubuh Chiu Heng Tian segera terbetot sehingga bergeser sejauh tiga dipal lebih dari posisi semula dan terhindar dari tusukan pisau belati himjiim. Menyaksikan kejadian ini himjiim jadi tertegun dan berdiri milangko, dia tak habis mengerti mengapa manusia laknat tersebut tidak dibiarkan mampus saja. Dengan suara sedingin salju Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun berkata, Keenakan jika manusia semaca M ini dibiarkan mampus dengan begitu saja, paling tidak dia mesti merasakan dulu siksaan hidup pucat pias paras muka pedang ular perak Chiu Heng Tian setelah mendengar ucapan ini, sedemikian pucatnya wajahnya sampai seperti mayat yang muncul dari liang kubur, kulit wajahnya turut mengejang keras menahan penderitaan dan siksaan hatin yang menghebat menilah siksaan hatin yang berat dari seseorang yang sedang menghadapi ancaman bahaya maut. Dengan nada yang serah em ia segera berteriak, Kau manusia laknat, bila berani menggunakan keru yang terkutuk untuk menyiksa diriku, sampai matipun aku orang Chiu tak akan mimejamkan matu dengan merah em. Dengan gusar Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun segera mim bentak nyaring. Lebih banyak manusia lain yang mati secara mengenaskan di tanganmu, toh mereka mati juga dengan matu yang meram. HMM, siapa menana M tohon kebajikan, dia akan peroleh buah kebajikan. Siapa menana M tohon kejahatan, dia akan peroleh buah kejahatan pula. Hari ini, aku akan mempergunakan keru yang pernah kau lakukan terhadap orang lain untuk menyiksa dirimu, akan kulihat sampai di manakah kasih manusia laknat dapat mim pertahankan diri. Walaupun pegang ular perak Chiu Heng Tian sendiri tak ingin cepat-cepat mati tapi dia tahu dirinya maka menderita siksaan yang paling keji dan paling kejaan terlebih dulu sebelum mati. Sungguhan, daripada tersiksa dia lantas mimutuskan untuk bunuh diri saja. Berpikir demikian dia lantas mim buka mulutnya dan siap akan menggigit putus lidahnya. Sayang sekali Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun terlalu cermat, sorot matanya pun sangat tajam, baru saja dia menggerakkan bibirnya, tahu-tahu jalan darah ya si Hia Chiu Heng Tian sudah ditembusi oleh desingan angin tajam sehingga menjadi kaku. Dengan suatu gerakan cepat Loa Soat Kun melepaskan pula beberapa totokan yang menghajar seluruh jalan darah penting di tubuhnya, setelah itu dia baru mengendorkan cengkeramannya pada pergelangan tangan kanannya. Kepada Him Ji Im dia pun bertanya, Apakah kau mim punyai care yang paling keji untuk menghukum dia? Selamat hidup Him Ji Im sangat jarang mim bunuh orang, lagi pula dia pun tidak mim punyai sesuatu tujuan, sudah barang tentu gadis ini tidak kami miliki sesuatu care untuk menyiksa pemuda cabul tersebut. Dengan suara lembut Him Ji Im lantas berkata, Hoa Lociam Pue, terserah dengan care apa kau hendak menghukum dirinya tiba-tiba dari balik mati seng simcian li Hoa Soat Kun mencorong keluar serentetan cahaya tajam dan buas, katanya dengan gemas. Untuk menghadapi manusia laknat seperti ini, Lonio ingin menyuruh dia rasakan care kematian yang paling keji dan paling berarti di dunia ini dengan care apakah Lociam Pue ingin mim bunuhnya pelan-pelan seng simcian li Hoa Soat Kun mengangkat tangan kanannya, lalu menjawab dengan suara berat, akan ku cekokan pil Him Hwe Si Hun Wan ini kedala emulutnya. Tiba-tiba merah selembar wajah Him Ji Im karena jengah, ujarnya agak tergagap. Lociam Pue, apabila dia menelan pil tersebut, sudah pasti perempuan lain akan menjadi korban dari kerakusannya maksud Him Ji Im, setelah menelan pil Him Hwe Si Hun Wan nanti, Chiu Heng Tian tentu akan terangsang dan menjadi gila, dalam keadaan demikian sudah pasti tidak akan mencari perempuan lain untuk melampiaskan napsu birahinya. Sambil tertawa dingin seng simcian li Hoa Soat Kun berkata, akan kukutu nilengan dan sepasang kakinya, akan kulihat dengan care bagaimana Anda akan pergi meninggalkan tempat ini serasa terbang nyawa pedang ular Tarak Chiu Heng Tian setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja dari balik matanya mencorong keluar sorot meteminta belas kasihan, artinya dia memohon agar dapat diberi kematian secara utuh. Perlu diketahui, barang siapa telah menelan pil Him Hwe Si Hun Wan tapi tak dapat melampiaskan napsu birahinya secara leluasa, dia akan merasakan sesuatu siksaan yang maha berat, nadinya akan mi ledak dan pecah, sudah barang tentu penderitaannya menjelang saat kematian tak akan terlukiskan dengan kata-kata. Seng Sim Tian Li Hoa Soat Kun tertawa dingin lagi dengan sinis, kemudian ujarnya, Oh oh oh, rupanya kau pun takut mati. Terus terang saja ku katakan kepadamu, mati karena pecahnya urat nadi masih belum terhitung kematian yang paling keji, sebelum itu akan ku totok dulu ke delapan urat nadi penting di tubuhmu agar nadimu tak sampai pecah, namun darah akan mendidih di dalam tubuhmu kemudian mi mancar keluar mi lalui setiap pori-pori di tubuhmu, aku pikir hanya kera kematian semaca em inilah yang paling sesuai untukmu mendadak him jiim berseru dengan gelisah. Tanda tanya Hoa Locian Pue, kalau hendak turun tangan, lakukanlah dengan segera, enci hiatmu buncu di sekap mereka di dalam ruang hukuman, sedangkan ku si hang telah dibawa, dibawa ibuku menuju ke istana Cun Tiong Tian, apabila kita tidak secepatnya menolong mi lalui, akan merasa menyesal sepanjang masa, mendadak paras muka Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun berubah menjadi amat tak sedap dipandang, ujarnya dengan suara dingin, him jiim, tahukah kau akan dosa-dosa ibumu menyinggung kembali tentang dosa-dosa ibunya, him jiim merasakan hatinya amat sedih, sebab setiap perbuatan dari ibunya merupakan perbuatan terkutuk yang sangat mimalukan. sebagai putri Ceng Lan Hi yang tentu saja dia sendiri pun merasa tak punya muka untuk bertemu dengan orang. Titik-titik air mati segera jatuh bercucuran membasai wajahnya, dengan sedih dia berkata, Hoa Locian Pue, Aku, Aku mengerti akan HL ini aku, aku hendak mim bunuhnya dengan tanganku sendiri, saat itu, him jiim benar-benar merasa sedih sekali, dia merasa hatinya hancur lebur karena pedihnya. Tiba-tiba Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun ikut menghela nafas panjang, nadanya pun penuh kedukaan. Suara gemerin cinyaring bergemami mecahkan keheningan. Tau-tau Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun telah meloloskan pedang ular perak yang menggembol di belakang bahu Ciu Heng Tian. Kini wajahnya dingin dan kaku, sama sekali tidak berperasaan barang sedikit pun jua, tangan kirinya ketika diayunkan ke depan diiringi lekukan jari tangan, mi mancarlah delapan gulung hawa serangan yang serentak menghajar delapan buah jalan darah penting di tubuh Ciu Heng Tian. Menyusul kemudian pil Im Hwe E Si Hun Wan dilemparkan pula ke dalam mulutnya yang langsung minggelinding ke dalam em perut. Ketika cahaya perak berkelebat lewat. Semburan darah segar mi mancar keempat penjuru. Dalam keadaan tertotok jalan darahnya, tak sempat lagi bagi Ciu Heng Tian untuk mi perdengarkan jeritan ngerinya, tahu-tahu kedua belah kakinya sebatas lutut sudah terpapas kutung, sementara badannya segera terjatuh ke atas tanah. Secara beruntun Seng Sim Tian Li Ho A So Ad Kun mengayunkan pula tangan kirinya melancarkan beberapa buah pukulan jari tangan. Beberapa buah jalan darah di sekitar lutut segera tertotok sehingga darah yang mengalir segera terhenti dan menghindarkan manusia laknat itu mati karena kehabisan darah. Menyusul kemudian jalan darah di atas bahu lengan kanannya ikut tertotok pula. Di mana cahaya tajam berkelebat lewat, lengan kanan Ciu Heng Tian kembali terpapas kutung sebatas bahu. Sekarang, Ciu Heng Tian telah berubah menjadi seorang manusia yang sama sekali tidak beranggota badan, ia tidak mengeluh ataupun mengerang kesakitan, tapi wajahnya mengejang sangat keras, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran bagaikan hujan, sepasang matanya melotot besar dan memancarkan sinar kemerah-merahan. Tampaknya rasa benci Seng Sim Tian Li Ho A So Ad Kun belum meredah, pedang ular parak yang berada di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam dan memperdengarkan suara yang mimik ikan telinga. Sekarang seluruh wajah Ciu Heng Tian yang pucat-pias bagaikan mayat berubah menjadi merah darah, sementara batang hidungnya lenyap entah kemana. Mimik mukanya kini sudah berubah menjadi mengerikan sekali seperti iblis buas. Namun sepasang matanya masih mi letoti Ho A So Ad Kun dengan pandangan gusar dan penuh kebencian. Tentu saja sorot metu itu penuh dengan pandangan sinar benci dan denda em. Dia seakan-akan hendak mim balas denda em terhadap siksaan keji yang ditimpakan kepadanya sekarang. Namun hal ini sudah jelas tak mungkin terjadi, karena mustahil dia dapat menuntut balas dengan keadaan seperti sekarang, dia hanya mim peroleh bagian siksaan dan penderitaan belaka. Sambil mi nengus dingin sengsimcian Li Ho So Ad Kun berkata lagi, HMMM matamu berani melototi aku. Bagus, akanku suruh kau jadi setan buta di akhirat nanti secara keji Ho A So Ad Kun mengangkat pedang ular peraknya lalu mi lakukan gerakan mencungkil ke depan, sepasang matu Ciu Heng Tian segera terkorek keluar. Tidak? Bukan terkorek keluar. Coba lihatlah. Sepasang biji matanya bukan mi lotot keluar berikut kulit kelopak mata, melainkan biji kelopak mata itu menggelinding sendiri ke sisi telinga sebelah kiri dan kanannya, sambil bergetar tiada hentinya. Namun berhubung biji matanya masih terikat oleh otot dan urat lainnya, maka kedua benda indera itu tidak sampai terjatuh ke bawah, melainkan hanya bergelantungan belaka. Darah kental yang berbau amis mengucur keluar dengan derasnya dari balik kelopak matanya yang berlubang mengalir lewat biji matanya dan mim basai kedua biji bola matu tersebut sebelum menetes ke atas tanah. Pemandangan semaca M ini benar-benar menggidikan hati siapapun yang mi mandangnya. Bahkan orang akan merasa ngeri untuk mim perhatikan lebih lanjut. Him Ji Im segera berpaling ke arah lain, ia tak berahi menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Untuk menghindari musuhnya keburu mati karena kehabisan darah sebelum siksaan di alaminya, cepat-cepat sengsimcian lihoa soat kun mengayunkan tangan kirinya mi lancarkan serentetan hawa murni untuk menyumbat jalan darah pada sepasang kaki lawan. Kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan dan pedang ular tarak tersebut dengan berubah menjadi sekilas cahaya putih langsung mi luncur keluar melalui jendela. Dengan nada suara perempuan itu berkata, Yang kaku dan tidak berperasaan. Nah, silahkan kau menunggu siksaan dan penderitaan yang lebih hebat dalam keadaan seperti ini berbicara sampai di situ, sengsimcian lihoa soat kun berpaling ke arah Him Ji Im sambil berkata pula, Mari kita tinggalkan tempat itu dari balik mati Him Ji Im tiba-tiba mi mancar keluar sorot metu yang penuh dengan ada mi mohon, katanya dengan sedih. Hoa lo ciam poe, ku mohon kepadamu untuk mengampuni ibuku, bebaskanlah dia dari penyiksaan semaca M ini, biar, biarlah aku sendiri yang mi munuhnya, harap kau, kau jangan turun tangan kepadanya, bagaimanapun bejatnya moral Cheng Lan Hiang, perempuan itu tetap merupakan ibunya, meski Cheng Lan Hiang tak pernah mi memberikan kasih sayang seorang ibu kepadanya selama ini, namun, ia merasa tak tega membiarkan ibunya mengalami siksaan dan penderitaan yang begitu kejaem. Kau sungguh-sungguh berani mi bunuh ibumu sendiri tegur sengsimcian lihoa soat kun dingin. Him Ji In mi ngelah napas panjang. Ibuku jahat, kejam dan banyak mencelakai umat persilatan, meski sudah mati pun sukar untuk mi nebus dosa-dosanya itu, apalagi dia telah mi bunuh ayahku, aku pun akan mi bunuhnya, sebab aku harus mi balaskan denda em bagi kematian ayahku menyinggung kembali tentang ayah perempuan ini, sengsimcian lihoa soat kun mi ngelah napas panjang, dia merasa luka di dalam em hatinya kembali tersentuh. Begitulah, setelah menggelah napas panjang dengan amat sedihnya dia berkata, baiklah, memang sudah seharusnya kau yang turun tangan sendiri berbicara sampai di sini berangkatlah mereka berdua menuju keruangan hukuman dari perkumpulan bansia kau untuk menyelamatkan keng cinsin. Jeritan ngeri yang menyayat hati kedengaran bergemami menui angkasa, itulah jeritan dari Chiu Heng Tian yang mulai tersiksa di atas tanah. Sekujur badannya mulai bergetar keras bagaikan gelombang samudera karena sakit dan menderitanya. Sementara kedua biji bola matanya yang melompat keluar turut bergema pula seolah-olah bisa melompat ke sana kemari. Rupanya racun obat perang sang Imwee si Hunwan yang bersarang dalam tubuhnya sudah mulai menyebar dan menunjukkan daya kerjanya. Kini, seluruh badannya dipenuhi aliran nafsu birahi yang panas menyengat, Aliran dirahi tersebut menerjang ke seluruh bagian nadi pentingnya sehingga menimbulkan penderitaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Penderitaan semaca M ini amat hebat dan luar biasa sekali. Padahal saat ini dia berada dalam keadaan lemah, tiada satu bagian pun dari anggauta badannya yang mampu merasakan penderitaan dan siksaan dasyat yang munculnya dari dalam. Kulit wajahnya yang menyeringai seram, kini semakin mengejang keras hingga berkerut kencang. Sedang kedua biji bola matanya yang menonjol keluar turut bergetar pula dengan hebatnya. Tapi bergetarnya bola mata tersebut mendatangkan semacam penderitaan baru yang jauh lebih hebat baginya. Kejernihan otak Chiu Heng Tian saat ini masih tetap utuh, sedang hati kecilnya benar-benar merasa benci sekali kepada Tian, karena memberi siksaan yang begitu berat menjelang saat ajalnya, dia ingin berteriak, ingin menjerit, ingin mendesis. Namun tak sebuah pun yang bisa dia lakukan. Dia seakan-akan harus menerima siksaan dan penderitaan tersebut dengan mulut mimbung KM. Yee, benar. Dia memang harus menerima segala sesuatunya itu tanpa berbicara. Sebab inilah buah dari semua perbuatan yang pernah dilakukannya selama ini, semaca MPM balasan yang dirasakannya. Haruskah dia membenci langit? Ataukah membenci kepada sesama manusia? Tidak. Dia hanya membenci diri sendiri menyesali diri sendiri yang telah banyak berbuat dosa dan kesakitan di masa lampau. Sebab hanya dengan care inilah dia baru dapat melepaskan sukmanya dari semua penderitaan. Seringkali manusia memang menjatuhkan dirinya sendiri ke lembah kehancuran, ada kalanya di saat dia hendak melakukan suatu perbuatan jahat, walaupun sadar dirinya bahwa perbuatan itu akan mimper oleh pembalasan, toh ia tetap bersikeras nih lakukannya. Selainilah yang dinamakan nafsu berhasil mengalahkan kesadaran seseorang? Tidak-tidak mungkin begitu, karena kesadaran manusialah yang seringkali menangkan segala sesuatunya. Kalau dia sampai melakukan kejahatan, berarti watak jeleknya yang mendorong ia berbuat begitu. Tentu saja ada sementara orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat bila saat ajalnya dan saat pembalasan telah tiba, namun sayang waktu demikian ini sudah tak sempat lagi, karena sudah tiada harapan untuk tertolong lagi. Cuma, menyesal dan bertobat sebelum ajal memang jauh lebih baik daripada sama sekali tidak bertobat. Seperti apa yang diajarkan dalam agama penyesalan serta bertobat merupakan pelepasan sukma dari beban berat. Oleh sebab itu, penyesalan dan bertobat menjelang kematian hanya semacam pelepasan belaka bagi sukma dari beban berat, bukan berarti bisa menghilangkan segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya sepanjang hidup. Walaupun jiwanya telah kembali ke ala embaka, namun nama busuknya tetap tertinggal sepanjang jalan di ala embaka ini. Kiu Heng Tian bukan termasuk seorang manusia yang mau menyesal dan bertobat menjelang saat ajalnya, rohnya boleh dibilang merupakan roh yang jahat dan penuh dosa. Penderitaan dan siksaan badan yang dialaminya, kian lama kiau bertambah hebat dan kuat menyusul berlalunya seng waktu. Penderitaan tersebut tidak terbatas pada salah satu bagian tubuh saja, melainkan seluruh bagian tubuhnya, baik di kulit, di daging maupun dalam tulang belulang. Berada dalam keadaan seperti ini, dia bersedia mati secepatnya, namun panca indera serta segenap bagian tubuhnya tak sebuahpun yang bersedia mentaati keinginannya itu, maka dia pun harus menerima segala sesuatunya dengan mimbung KM. Menerima. Menerima. Mendadak. Lamat-lamat rendus bawah misnya darah yang sangat tebal menyelimuti seluruh angkasa. Rupanya dari setiap lubang pori-pori tubuh Ciu Heng Tian yang tergeletak di tanah, lamat-lamat mi mancar keluar noda darah yang segera mimbasai seluruh pakaiannya. Mengikuti berlalunya seng waktu, tubuh Ciu Heng Tian yang mengejang keras pun makin meredah sebelum akhirnya sama sekali menjadi tenang. Setiap titik darah yang berada dalam tubuhnya telah mengalir keluar mi lalui pori-pori badannya. Maka dia pun matilah, mati setelah menerima siksaan dan penderitaan yang paling keji di kolom langit, Tian pun tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mi lakukan apa yang lazimnya dilakukan seseorang yang mendekati ajalnya, atau paling tidak jeritan ngeri serta keluhan duka. Terima kasih telah menonton!